Pada soal kali ini, untuk mengerjakannya kita tulis informasi-informasi yang ada ke dalam bentuk pertidak samaan. Pertama, tipe A itu untuk 4 orang ya, berarti bisa saya tuliskan sebagai 4A ditambah dengan 3B, karena untuk tipe B itu diisi oleh 3 orang. Ini kurang dari sama dengan 32, karena ada 32 orang yang menyewa kamar hotel ya. Selanjutnya, kamar tipe A yang disewa lebih banyak dari kamar tipe B, berarti saya punya di sini A-nya lebih dari B, lalu tetapi tidak lebih dari 3 per 2 banyak dari kamar tipe B. Atau saya punya di sini adalah A kurang dari sama dengan 3 per 2 B. Maka dari itu, kita punya di sini, pindahkan ruas 3 per 2 B-nya ke ruas kiri, jadinya saya punya adalah A dikurangi 3 per 2 B kurang dari sama dengan 0. Atau saya kalikan 2 ke 2 ruas, jadinya saya punya 2A dikurangi 3 B kurang dari sama dengan 0. Saya punya, pertama di situ adalah 4A tambah 3 B kurang dari sama dengan 32, dan 2A min 3 B kurang dari sama dengan 0. Kalau saya susun seperti ini, jadinya 4A tambah 3 B kurang dari sama dengan 32, dan 2A min 3 B kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita tambah kedua ruas, jadinya saya punya 6A kurang dari sama dengan 32 ya, dimananya A-nya kurang dari sama dengan 32 per 6, atau A-nya itu 5,333. Dimana di sini kita punya, berarti kita anggap kan kamar tidak boleh, yaitu bernilai desimal ya, maka dari itu kita ambil nilai bilangan bulat terdekat dari 5,33 ya, yang kurang dari 5,33, bilangan bulat terdekatnya adalah A-nya sama dengan 5. Maka dari itu, kita punya A-nya sama dengan 5, kita masukkan ke persamaan, jadi kita buat di sini, bentuknya persamaan ya, kita kan punya 4A tambah 3B kurang dari sama dengan 32, berarti bisa saya tuliskan sebagai 4A tambah 3B sama dengan 32, maka dari itu 20 tambah 3B sama dengan, di sini adalah 32, 3B-nya sama dengan 32 dikurangi 20, yaitu 12, B-nya sama dengan 4, karena B-nya sama dengan 4, maka dari itu, di soal itu tanyakan adalah banyak kamar tipe A, tapi di sini tipe A-nya itu harusnya 5, karena tidak ada, kita buat di sini adalah E. Coba kita cek ya, A-nya 5, B-nya 4, 5 dikalikan 4, 20 tambah 3 kali 4, itu 12, memenuhi yaitu maksimal 32 orang penewa kamarnya, A-nya benar lebih dari B, lalu saya punya A-nya kurang dari sama dengan 3 per 2B, A-nya 4, 3 berarti saya punya 5 kurang dari sama dengan 3 per 2 dikali 4, atau saya punya 3 kali 2, 6, 5 kurang dari sama dengan 6, maka yang memenuhi itu sudah benar ya, yaitu E, dan kita punya kamar A-nya itu ada 5. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati